Jadi penyakit gater itu karena kalau dinasehatin suka manggal. Misalkan dia makan ya, makannya dia naruh piring sebarangan, dikasih tau, manggal. Orang lain belum makan, dia udah makan dulu, dinasehatin, manggal. Makan sendiri, disindir, manggal. Nah penyakit itu, obatnya gampang. Paksain sebelum mandi, digosok pakai cangah dalam dia, bekas pakai, obat itu doang. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih buat saya suka begitu? Oh iya, biasanya kalau orang bokeh begitu. Dicetokin aja bu, sembuh, 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 sembuh. kecentong, sembuh-sembuh nanti digosokkan salah dalem ibu yang bekas pakai, waktu tidur digosok, sembuh-sembuh sembuh-sembuh iya, cuma itu aja kecentongnya nginjem, kalau serumah kok ada? yaudah pakai itu, dicentongin sama saat dalem, 9 hari sembuh, kalau ibu lebih cepat lagi saat sembuh, ini tangan kiri rumus alat lamin ibu, 9 kali celupin ke dalam teko air minum alhamdulillah, alhamdulillah alhamdulillah, atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karamannya anak yatim RDI Kadangbe, nama saya Binti sakit asam lambut saya sembuh sakit asam lambut saya sembuh, ibu minum selama 9 hari udah sembuh kapan oke, teman-teman ini dong ada duanya gak? Assalamualaikum saya suka datang nih ya kan, apanya yang datang? nyakit kulit dia pagi tadi berobat udah sering ya, tapi beli obat terus saya kasihan kan nyatin dia ya, beli obat terus ini anak saya tinggalnya dimana? tinggalnya di bekasi nah di rumah ada siapa aja isinya? sekeluarga ini siapa aja sebutin ini suami bapaknya terus si jenal jenal itu siapa? sama saya terus ini namanya jenati sama si rutvi nah, bisa gak lu kalau dinasehatin sama orang rumah lu nya gak dongkol kalau dinasehatin orang rumah misalkan lu naruh baju sembarangan diomelin naruh dong bajunya yang bener dong nih nah, lu gak boleh dongkol nah, itu penyakitnya itu jadi penyakit gater tuh karena kalau dinasehatin suka mangkel misalkan dia makan nih makannya dia naruh piring sembarangan dikasih tau mangkel orang lain belum makan dia udah makan dulu dinasehatin mangkel makan sendiri disindir mangkel nah, penyakitnya itu nah, obatnya gampang paksain sebelum mandi digosok pakai cangah dalem dia udah kasih pakai obat itu doang lu pakai cangah dalem gak? kalau di rumah? enggak? enggak? gak pernah pakai cangah dalem? enggak lu? pake tiap hari pakai cangah dalem yaudah copot digosok badan lu kalau mau tidur udah sembuh obat itu doang alergi kenapa alergi? karena lu kalau suka dinasehatin orang rumah suka dongkol kalau disindir orang rumah suka dongkol nah, itu bonusnya penyakit gater nah, coba dah jangan dongkol kok disindir-sindir nah, lu suka disindir gak sama orang rumah? gak agak kok gak agak? contohnya deh kalau naruh baju dia kotor gak, dia memang gak seudah omongnya Pak Adi di rumah juga saya juga jarang ngomong gitu jadi jarang ngomong gitu jadi jarang ngomong gitu pendiem Pak Adi iya pendiem tapi dongkol kan bukan karena mulutnya karena hatinya dan lu suka kesel gak orang rumah? yang suka lu kesel sama orang rumah siapa? ada gak yang suka lu kesel sama orang rumah? ada gak? iya kayak itu kayak taruh baju gitu kan nah gak ada tempat ya Pak Adi lu? iya yang lain kan gitu yang lain terus lu kesel? iya iya itu lu ketebak tuker tangan dong karena kayaknya enggak lalu apa namanya? biar dientengin jodohnya dia gitu? gak mungkin kan masih gatel mana ada perempuan kawin oleh laki-laki gatel kan pas berhubungan garuk-garuk yaudah lu gaterp dulu pakai cara dalam lu buat bersih oh ini begitu aja iya iya nanti kalau dia pengen duitnya banyak ratusan juta duitnya miliaran iya lu sholatnya harus tepat waktu emang usaha sih dia? iya maksudnya dikerjain berjamah gak boleh bolong paksain sebelum ajan udah duduk di masjid nah duit lu ratusan juta duit lu miliaran perempuan pada ngintir lu sekarang perempuan gak ada yang suka sama lu kenapa? karena gak ada duitnya 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 kurang gunapit nah coba duitnya dikrenin mobilnya bagus misalkan nisan terano terbaru baru cewek ngintil kalau sekarang emang gak bisa salah tempat waktu mbak diakoblinya dikerjain berjaman gak boleh dibondok sebelum ajan udah duduk di masjid bisa gak? harus bisa terus lu gak boleh dongkol sama orang rumah lu suka dongkol sama orang rumah apa? iya itu kayak kayak naruh apa-apa gitu pengen saya pengen naruh api gitu iya naruh baju berantakan ya makanya lu dongkol ya tadi gua bener nih pak ya ngapu hahaha kan gua bilang naruh baju berantakan nah udah tinggal di jalanin ya itu gimana sih? kerjainnya malam itu? yang mana? gosokin bajunya ya? bangun tidur sama mau tidur pas mau tidur copot dulu cara dalamnya lu gosok bangun tidur copot cara dalamnya lu gosok sehari dua kali selama sembilan hari sembuh kalau lu ngecepat sembuh lagi kayak tadi emangnya tangan kiri lu ramas-ramas alat kelamin lu kopok air minuman nama bin penyakit gua yang gak tersembuh lu minum air kopokan lu sembilan hari sembuh cepet tangan dong alhamdulillah terima kasih 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 terima kasih